Mematahkan hati seorang narsisis berbeda dengan mematahkan hati orang normal. Ada banyak hal yang mempengaruhi kerja otak mereka. Dan untuk bikin mereka patah hati, kalian harus paham dulu bagaimana pikiran seorang narsisis bekerja. Seorang narsisis itu nggak peduli dengan cinta dan kedekatan. Dia hanya peduli dengan kekuasaan dan kontrol. Ancaman terhadap kekuasaan atau kendalinya itulah yang akan mematahkan hati mereka. Hal pertama yang perlu kalian lakukan untuk bikin mereka patah hati adalah menerima diri kalian sendiri. Narsisis maunya merendahkan, mempermalukan, dan mengejek kalian. Mereka ingin membawa kalian ke titik terendah, kalau perlu sampai berkalang tanah. Narsisis pengennya kalian merasa benci sama diri kalian. Dia akan hina kalian. Awal-awal PDKT mungkin dia masih kedengaran manis, penuh pujian. Pelan-pelan kalian akan dengerin celutukan-celutukan yang mulai ambigu. Kemudian, kalau kalian terlihat terbata-bata, mereka akan mikir, hmm, kayaknya bisa nih orang ini makin direndahkan. Mereka mulai ngeremehin bentuk tubuh kalian, area kalian tinggal, dekor rumah kalian. Bisa bilang kayak gini, oh minimalis banget ya rumah kamu. Maksudnya merendahkan betapa sederhananya pilihan furniture atau dekor rumah kalian. Kemudian, situasi akan tereskalasi ke mempertanyakan apa yang kalian katakan, punya pendapat yang berlawanan, dan mengkritik pendapat kalian. Halo, selamat datang di Girakai bersama saya, Aden Giri. Terima kasih buat kalian semua yang setia mantengin channel saya untuk berbagi pengalaman seputar narsisme. Saya yakin komentar-komentar kalian juga saling menguatkan satu sama lain. Bahwa kita nggak sendirian dalam perjuangan ini. Ada jutaan orang yang sudah melewati perjalanan yang sama. Dan kita bisa kembali bangkit, mempercepat kesadaran dan kepulihan. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Itu yang ada ikon bertanda love dan dolarnya. Saya juga membuka konsultasi via telpon bagi yang butuh berdiskusi lebih mendalam dengan saya. Silahkan email ke chat.girakai.gmail.com Kali ini kita bahas secara singkat tentang bagaimana caranya bikin narsisis itu patah hati. Saya yakin nih, topik ini banyak sekali yang suka. Yang pertama tadi adalah penerimaan diri ya. Nah yang kedua adalah pahami tentang taktik manipulasi merendahkan dari narsisis. Jadi teman-teman, setelah narsisis mulai merendahkan, menghina secara terang-terangan, kalian akan mulai meragukan diri sendiri, meragukan pendapat dan keyakinan kalian. Dan gak yakin dengan akal sehat kalian sendiri. Bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kalian, kalian mulai berpikir bahwa kalian emang gak pantas dicintai atau mencintai. Narsisis akan menyerang harga diri kalian karena hal tersebut memberi mereka kemampuan untuk mengendalikan kalian. Dan mempersiapkan kalian untuk tunduk sama mereka tanpa syarat. Menjadi seorang suplai yang sempurna. Kalian semakin merasa kek remahan renginang, keset kaki, cuma kacung buat mereka. Nah, kalau kalian udah paham tentang taktik ini, baru kalian bisa bikin mereka patah hati. Kalian hanya perlu menerima diri kalian sendiri, percaya diri dengan kemampuan, kenali rasa sakit, trauma, penderitaan, dan apa saja hal-hal yang gak wajar dalam hubungan kalian selama ini. Yang ketiga, jangan mau lagi terus-terusan memprioritaskan mereka. Bilang gini, minggir wir aneh mu lewat, mu apa enteh? Kalian harus mengutamakan diri sendiri, percaya intuisi kalian. Jadi gak akan lagi berada di bawah pengaruh si narsisis. Kalian bisa stop manipulasinya. Kalau kalian gak menghargai diri sendiri, maka orang lainlah yang akan menentukan nilai diri kalian. Suka-suka mereka kan jadinya? Mau bikin kalian kayak pembantu, bahan olok-olok, ATM berjalan, budak nafsu, dan lain-lain. Jangan mau ikut ritme mereka yang pengen buru-buru, pengen semuanya serba cepat. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjerat kalian. Mulai bicara tentang pernikahan dan anak-anak, padahal kalian baru kenal selama beberapa minggu. Yang keempat, jangan gampang terpikat atau dirayu. Tolong hati-hati banget. Seorang narsisis bisa jadi seseorang yang sangat memikat. Bahkan gak jarang mereka itu karismatik, supel, dan kelihatan baik hati dan dermawan. Bikin kalian kelepek-kelepek. Eh kok dia mau ya sama saya? Sekarang, saya tuh kalau ketemu atau kenalan sama orang baru yang super charming atau sangat karismatik, justru rada lebih was-was. Antena radar narsistik saya, saya tinggikan. Saya tajemin lagi. Saya amati dengan lebih teliti. Dan biasanya intuisi saya gak salah. Bau musang dalam kulit domba masih bisa tercium. Seorang narsisis akan menggunakan bom cinta. Mereka akan memborbardir kalian dengan pesan, telepon, hadiah, dan pujian. Nah disinilah kalian harus hati-hati. Tarik nafas dulu. Jangan buru-buru. Semua ini penuh tipu muslihat. Mereka melakukannya hanya untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri. Kemudian yang kelima, jangan cepat bereaksi. Ingat narsisis itu selalu mengharapkan reaksi kalian. Dia itu kepo sama kalian. Selalu pengen tahu informasi tentang kalian. Bisa bikin fake account, terus request follow sosmed kalian. Mantengin sosmed teman-teman kalian kalau-kalau kalian muncul di feed mereka. Apalagi kalau kalian bereaksi secara negatif. Karena kalau narsisis bisa bikin kalian kesel, merasa lebih buruk, tertekan, maka hal ini akan membuat mereka merasa bahwa mereka punya kuasa atas diri kalian. Selama kalian bereaksi secara emosional, narsisis akan merasa seperti pemenang. Jadi kalian harus selalu mengendalikan emosi. Karena selama mereka melihat bahwa tindakan dan perilakunya mempengaruhi kalian, mereka akan terus melecehkan, menganiaya kalian. Yang keenam, kalian harus menetapkan batasan yang kuat. Jika kalian gak memiliki batasan, si narsisis akan dengan mudah memanipulasi kalian. Kalian akan memenuhi semua keinginannya. Narsisis butuh seseorang yang mau melakukan apapun yang dia inginkan. Dia butuh orang yang gak tegas, yang gak bisa mengatakan enggak, yang enggak enakan. Mereka butuh orang yang dapat dengan mudah dikendalikan. Seseorang yang sangat ingin diterima. Nah disini coba deh kalian ingat-ingat lagi, apakah kalian tipe seperti itu? Coba kulik, flashback ke masa lalu kalian. Apakah kalian itu dulunya korban buli di lingkungan pertemanan, sekolah, atau keluarga? Selalu dicengin yang dampaknya pengen nyenengin semua orang, karena pengen diterima. Nah jangan lagi menjadi orang seperti itu. Tetapkan batasan-batasan dengan tegas. Jangan biarkan diri kalian dimanfaatkan. Jangan biarkan diri kalian disalahkan. Jangan biarkan narsisis mempermalukan kalian. Yang ketujuh, maafkan diri kalian. Narsisis akan berusaha membuat kalian yang bertanggung jawab atas masalahnya. Dia akan menyalahkan kalian untuk semuanya. Nah kalian mesti paham kalau itu semua bukan kesalahan kalian. Kalian kan belum paham dengan narsisme. Kalian kan gak tahu niat buruk mereka. Kalian belum punya pengetahuan tentang gangguan kepribadian ini. Kalian gak tahu tujuan mereka. Kalian gak sadar kelakuan mereka. Dan narsisis emang selalu merahasiakannya dari kalian. Topengnya dia pasang dengan sempurna. Dia tutup rapat-rapat. Biar gak ada celah bagi kalian untuk melihat ada apa di sebaliknya. Makanya kan gampang sekali mereka untuk bohong, serong, dan nyolong dari kalian. Memanipulasi untuk mengeruk semua manfaat dari kalian. Itulah mengapa kalian gak boleh meragukan diri sendiri. Ingatkan diri kalian bahwa kalian gak bersalah. Kalian gak melakukan kesalahan apapun. Dan yang terakhir, kedelapan, ini penting banget. Untuk mematahkan hati seorang narsisis, kalian jangan lagi berhubungan sama mereka. Menjauh, lupakan, dan cintai diri sendiri. Kalau kalian suka konten ini, silakan di-subscribe ya. Jangan lupa juga kasih komentar kalian tentang momen di mana si narsisis mantan kalian jadi patah hati. Saya juga membuka sesi konsultasi langsung melalui telepon bagi yang membutuhkan. Silakan email ke chat.gerakai at gmail.com Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya.